Yo what's up guys selamat datang di channel Rahman Atachi disini saya membuat sebuah video tentang presentasi materi dari kelompok kami silahkan disimak ya jangan lupa nih guys di like, komen dan jangan lupa juga klik tombol subscribe agar mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi terima kasih ya disini kami kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang J-Option Pen dan Visual Java anggota dari kelompok kami yaitu Muhammad Aldi Safardi dengan MIM 19 150 160 64 kemudian selanjutnya ada Muhammad Ihsan Nur Rahman dengan MIM 19 150 160 92 kemudian ada Rizky Pramudia dengan MIM 19 150 160 59 lanjut kita akan menjelaskan tentang pengertian J-Option Pen disini J-Option Pen merupakan sebuah kelas yang menyediakan jendela dialog J-Option Pen bisa kita gunakan untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan pesan error, menampilkan dialog konfirmasi, dan lain-lain kemudian metode J-Option Pen yaitu ada empat yang pertama show on frame dialog untuk menampilkan dialog konfirmasi yang kedua show input dialog untuk menampilkan dialog input yang ketiga show message dialog untuk menampilkan pesan atau informasi yang keempat show option dialog untuk menampilkan dialog pilihan atau sebagai opsi berikut contoh program dan screenshot tampilan dialognya dan programnya selanjutnya disini ada konstruktor dan metode pada kelas J-Option Pen konstruktor merupakan salah satu hal penting dalam pemrograman Java konstruktor adalah sebuah blok kode yang mirip dengan metode yang dipanggil saat instan sebuah objek dibuat konstruktor berfungsi sebagai jenis metode yang digunakan khusus untuk menginisialisasi atau memberikan nilai awal terhadap sebuah objek terdapat tiga model konstruktor kelas J-Option Pen yang umumnya digunakan pada pemrograman Java yang pertama J-Option Pen berfungsi untuk membuat sebuah J-Option Pen untuk menguji tampilan pesan yang kedua tampilan J-Option Pen object message berfungsi untuk membuat sebuah nilai awal dari J-Option Pen untuk menampilkan sebuah pesan yang ketiga J-Option Pen yang didalamnya untuk objek dan IP data yang berfungsi untuk membuat sebuah nilai awal dari J-Option Pen untuk menampilkan jenis pesan yang lebih spesifikasi dengan pengaturan standar atau default metode adalah kumpulan dari kode yang dapat dipanggil dan difungsikan hanya dengan menyisipkan nama metode dalam sebuah program jadi di dalam sebuah metode terdapat kumpulan kode yang berfungsi untuk melakukan operasi sehingga jika Anda panggil fungsi operasi tersebut dapat langsung dijalankan sebagai contoh adalah apabila Anda memanggil metode sistem outprint-learn typeprint dalam java maka kemudian sistem akan mengeksekusi dan menampilkan pesan pada jendela konsol hal ini karena metode sistem outprint-learn berfungsi untuk mencetak atau menampilkan pesan metode pada kelas J-Option Pen yang pertama J-Dialog Create Dialog String Title berfungsi untuk membuat dan mengembalikan objek J-Dialog baru berdasarkan parameter judul yang telah ditentukan kedua static void show message dialog komponen parent komponen objek message berfungsi untuk membuat informasi pesan dialog bertajuk objek berdasarkan parameter yang ketiga static void message dialog komponen parent komponen objek message string titel integer message tipe yaitu didalamnya terdapat komponen dari istilahnya parent sebagai orang tua dari komponen tersebut dan didalam juga terdapat objek string dan integer berfungsi untuk membuat sebuah pesan dialog menggunakan judul berdasarkan jenis pesan yang keempat static integer show confirm dialog yaitu komponen parent komponen objek message berfungsi untuk membuat sebuah dialog dengan konfirmasi informasi pilihan yes no dan cancel disertai dengan judul dan fitur pemilih opsi lima static string show input dialog komponen parent komponen objek message berfungsi untuk menampilkan pesan berupa permintaan masukan atau input dari pengguna atau user dan yang terakhir keenam yaitu void set input value atau objek new value berfungsi untuk mengatur nilai masukan atau input yang telah dipilih atau dimasukkan oleh pengguna atau user kemudian materi selanjutnya yaitu visual java visual java disini adalah seperti kita membuat program dengan bahasa java yang menggunakan NetBeans untuk membuat pemrograman visual biasanya visual java disini menggunakan form biodata yang berbasis GUI atau bisa kita membuat form lainnya selanjutnya kita akan langsung membuat percobaan di dalam codingan tersebut dan akan melihat tampilan dari materi tersebut pertama disini kita akan membuat materi j option pen bagian show message dialog yaitu digunakan untuk membuat dialog informasi pesan yang berjudul program menghitung luas persegi kita buat project java application kita buat namanya pen message kita akan mengimport itu kita akan tuliskan import java swing itu untuk memanggil pesannya dan lanjut ke bagian public class nya kemudian kita ganti public class nya dengan tulisan pen message sesuai dengan nama nama project di awal selanjutnya kita tulis j frame F yaitu untuk variabel nya disini ada dituliskan j option pen show message dialog itu untuk menampilkan sebuah kalimat selanjut ke bagian public status appointment new pen message di sini kita akan membuat objek terima kasih 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 kemudian kita run maka hasilnya akan muncul kalimat yang kita tuliskan di atas tadi lalu kita klik OK maka selesai selanjutnya disini kami akan membuat show input dialog digunakan untuk memberikan dialog pertanyaan yang meminta user untuk mengisi sesuatu buat package project itu namanya master segi kita tulis import java swing kemudian lanjut ke bagian public static void mainnya kita tulis tipe data integer l kemudian kita akan menuliskan show input dialog dan di dalamnya terdapat kalimat masukkan sisi persegi kemudian kita tulis integer s selanjutnya luas sama dengan sisi kali sisi itu adalah rumus untuk menghitung luas persegi kemudian lanjut untuk show message dialog disini akan menampilkan hasil dari luas sisi persegi tersebut kita bisa melakukan cancel baik kita akan membuat bagian java j option pen show on film dialog kita akan membuat projectnya yaitu java application kemudian dan nama projectnya kita akan tulis j option pen message baru klik finish kemudian kita tuliskan import java swing message import ini untuk memanggil pesan dan disini kita membuat import java swing dan import java awt event kemudian di bagian public testnya kita extendkan dengan windows adapter kemudian lanjut ditulis dframe f dframe f disini sebagai variable saja kemudian kita lanjut untuk membuat objek kemudian kita tuliskan dalam variable itu untuk ukuran size nya disini kita membuat 300 kemudian kita lanjut membuat set layout selanjutnya membuat set default close operation itu di dalamnya terdapat pilihan untuk perintah keluar dari program kemudian lanjut membuat public void windows closing kemudian kemudian tipe data kita integer a sama dengan j option pen dot confirm dialog disini show confirm dialog itu sebagai mengkonfirmasi disini confirm dialog digunakan untuk membuat dialog untuk membuat dialog dengan opsi ya tidak dan batal dengan judul dan pilihan opsi di dalamnya kita tuliskan kalimat kamu yakin disini nanti programnya akan bertanya apakah dia ingin lanjut berhenti atau dicancel kita tuliskan if itu jika sama dengan sama dengan j option yes option maka jika yes maka akan langsung berhenti dari kotak dialog tersebut kemudian lanjut untuk set default close operation untuk bagian exit program itu next tadi untuk keluar dari dokternya kemudian lanjut ke bagian nil j option pen di bagian public static volume atau commanding semua ya sudah dituliskan di atas kemudian akan kita jalankan kotak dialog tersebut kotak dialog tersebut ini tampilannya kita akan ketik cancel no dan ketik yes maka akan langsung program disini kita akan membuat coding program untuk visual java yang sederhana kita akan buat project java application itu kita nama projectnya visual java kemudian ketik finish selanjutnya ke project untuk membuat jframe form yaitu kotak dialognya jframe form itu untuk kotak yang masih kosong tampilannya kemudian kita taruh pilih label label disini digunakan untuk membuat judul program kemudian kita pilih button button ini untuk pilihan pada program yaitu dalam program nantinya ada pilihan oke error dan untuk exit atau keluar dari program setiap button ada change variable namenya itu untuk mengubah nama variable dari button tersebut kemudian untuk bagian menu oke maka kodenya programnya yaitu disini hit refine kemudian ditulis di option pen show message dialog itu untuk menampilkan kalimat kemudian ditulis sistem exit yang dimana setelah di klik maka akan menampilkan sebuah kalimat kemudian program tersebut akan langsung berhenti atau keluar kemudian 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 tersebut kemudian 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 bagian errornya kita akan edit yaitu disini ada kodingan selanjutnya yaitu kodingan untuk bagian error yang pada menu kita tuliskan lagi joptionpen.showmessage.dialog kita akan tuliskan this dan selanjutnya kita tuliskan kalimat yang akan muncul ketika dia error di bagian tablenya itu kita akan tuliskan peringatan bahwa ini adalah error kita akan lanjut edit kodingan di bagian exit program kita akan tuliskan di bagian exit program disini kita akan mengubah judul programnya kita buat tulisan percobaan menu yang didalamnya dapat menu ok error dan exit kemudian kita jalankan ok lanjut menu error kemudian menu exit maka langsung akan keluar dari program selesai sudah presentasi materi dari kelompok kami jika ada kesalahan dan kekurangan kami memohon maaf jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati